Halo Sobat, kembali lagi bersama Armada Militer. Perusahaan Handshall Nexia France, atau HNF, dari Perancis, telah mendapatkan kontrak senilai jutaan euro dari integrator galangan kapal Indonesia, PT Noa 2 Sipiat. Adapun, hal ini diumumkan langsung oleh HNF, pada tanggal 4 Mei tahun 2023 kemarin. Jadi, usut punya usut, Indonesia dikabarkan telah menandatangani kontrak dengan perusahaan terkemuka Perancis. Nah, Sobat sekalian, kontrak tersebut, melibatkan pengintegrasian Linshia Combat Management System, dan pemasangan sensor serta peralatan baru, seperti Handshall Integrated Navigation Bridge System. Adapun, tujuannya, adalah untuk memodernisasi armada TNI Angkatan Laut, dan melengkapi kedua kapal perang anti-ranjau KRI Pulau Rengat, dan KRI Pulau Rupat, dengan teknologi terkini dalam hal deteksi bawah air, intervensi, dan pemantauan maritim. Jadi, usut punya usut, dua kapal perang penyapu ranjau milik TNI AL akan diupgrade dengan teknologi terbaru buatan Perancis. Dan ini, merupakan salah satu program modernisasi 41 kapal perang, yang dicanangkan oleh Menhan Prabowo. Sobat sekalian, dengan Linshia Combat Management System, awak kapal dapat memeriksa, mendeteksi, dan menetralkan ranjau di area bawah laut, melalui integrasi sensor dan sistem autonomous underwater vehicle, serta analisis dan pemrosesan data. Sementara itu, solusi retrofit komprehensif ini, mencakup pemasangan INBS, yang akan dihubungkan ke CMS, melalui modul antarmuka taktis terintegrasi yang baru. Hal ini, memungkinkan CMS dan INBS saling bertukar, dan menggabungkan informasi navigasi serta misi secara waktu nyata, memberikan keuntungan operasional dan taktis bagi kapal. Jadi, dengan teknologi baru ini, kapal penyapu ranjau tersebut akan memiliki kemampuan pemrosesan yang akurat dan sangat cepat. Serta, juga memiliki integrasi antar sistem berkecepatan tinggi, dan memudahkan dalam operasi pemindaian. Nah, usut punya usut, proyek ini, melibatkan pengintegrasian berbagai sensor, termasuk radar Sharp IMK-11, dan MK-7, transponder LTR-400 IFF, tautan data taktis, sonar, serta kendaraan bawah air tabrawak untuk berburu ranjau. Selain itu, perusahaan HNF Perancis, akan bertanggung jawab atas integrasi kapal, serta validasi dan uji coba laut, dari CMS multi konsol yang terhubung ke peralatan navigasi dan sensor. Jadi, perusahaan asal Perancis tersebutlah yang akan menjadi penanggung jawab proyek upgrade kapal ini. Sobat sekalian, perusahaan HNF, telah bekerja sama dengan TNI sejak 2017 lalu, dan telah mengirimkan sistem misi lintas udara Argosia, pada beberapa pesawat untuk pengawasan maritim. Sementara itu, dilansir Nafirekognition, disebutkan bila proyek baru ini, akan memperkuat posisi HNF sebagai pemasok terkemuka sistem misi, dan combat management system, untuk pengawasan maritim dan pesisir di Asia Tenggara. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!